Lin Fan terluka pada gerakan pertama. Ini berarti Lin Fan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Mereka akan membunuhnya secepat kilat. Mereka akan membunuhnya dalam tiga gerakan dan meningkatkan prestise pavilion 10 ribu pedang. Kali ini, mereka harus memberitahu semua orang di dunia bahwa tidak seorang pun boleh memprovokasi pavilion 10 ribu pedang. Biduk kembali terbit, dan tujuh ki pedang berubah menjadi cahaya bintang dan menebas ke bawah. Lin Suan membentuk segel dengan kedua tangannya, dan diagram Tai Chi terus berputar di depannya untuk memblokir serangan. Pada saat yang sama, dia meraung lagi. Sembilan matahari membuka langit. Anak tak berguna, kau tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Tujuh pedang gunung surgawi mencibir. Namun sedetik kemudian, pupil matanya mengerut. Alasannya adalah karena mereka menemukan retakan yang muncul di permukaan formasi pedang biduk. Terlebih lagi, retakannya masih terus membesar. Bagaimana mungkin, bagaimana kekuatan lawan bisa meningkat sedemikian rupa? Mereka benar-benar gila. Lin Suan mendengus dingin. Baru saja, dia telah mengaktifkan teknik rahasia tak tertandingi dan membuat serangannya lima kali lebih kuat. Melihat formasi pedang itu hancur, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai. Meskipun lawannya kuat, dia masih bisa mematahkan teknik pedang lawan. Sambil meraung, dia bergegas keluar lagi. Di antara kepalan tangan dan telapak tangannya, ada aura yang sangat kuat. Dia akhirnya menghancurkan formasi itu, dan dia menyerang. Tujuh pedang dari gunung surgawi terkejut dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Bagaimana mungkin, formasi pedang biduk telah hancur? Seberapa kuat kekuatan tempur pamung Kaslin Woody? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang sein kecil? Sejujurnya, sekali saja tujuh pedang gunung surgawi menyerang, tak seorang pun di bawah alam sein kecil mampu menahannya. Tapi sekarang, Lin Suan bisa melawan mereka. Tidak hanya itu, dia juga bisa melakukan serangan balik. Hanya sein kecil yang bisa melakukan itu. Bagaimana dia bisa melakukan itu dengan dasar kultivasinya? Namun, kebenaran ada di depan mereka dan mereka tidak dapat tidak mempercayainya. Kalian juga tidak sehebat itu. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bertujuh bisa mengalahkan segalanya? Kau tak berarti apa-apa di hadapanku. Lin Suan mendengus dingin. Wajah tujuh pedang gunung surgawi sangat muram. Gunakan semua teknik terhebat kita untuk membunuhnya. Ketujuh orang itu menjadi sangat marah. Karena formasi pedang biduk hancur, mereka akan menggunakan teknik pedang lain. Ilmu pedang Tian Shan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengeluarkan kemampuan terhebat mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sejujurnya, mereka juga sangat terkejut. Pihak lain mampu membunuh Fire Phoenix dan mengalahkan formasi pedang mereka. Belum lagi hal itu dilakukan oleh satu orang saja. Sungguh tidak dapat dipercaya. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, dia pasti akan menjadi musuh yang kuat. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan fakta bahwa mereka masih mampu mengalahkan pihak lain dan membunuhnya sesegera mungkin. Dia tidak akan pernah membiarkan partai lain berkembang. Ledakan, ledakan. Pertempuran yang menggemparkan dunia hari ini telah benar-benar meletus. Di depannya, Aura Yin dan Yang melonjak. Pedang Ki yang mengerikan memenuhi udara seolah-olah akan menghancurkan dunia. Tidak seorang pun berani mendekat. Akhirnya, setelah lebih dari seratus gerakan, Lin Xuan berhasil menangkis salah satu serangan lawannya. Namun, ia terluka dalam serangan kedua. Dia terpental, dan tujuh luka pedang muncul di tubuhnya. Setiap bekas pedang sangat mengerikan. Tubuhnya berlumuran darah. Dia terluka. Para penonton di kejauhan berseru. Lin Woody akhirnya terluka. Sungguh luar biasa bahwa Lin Woody hanya terluka setelah bertarung sekian lama. Dia bukan tandingan tujuh pedang gunung surgawi. Oh, tidaklah memalukan mati di tangan tujuh pedang gunung surgawi. Lagi pula, tak seorang pun di bawah tingkat sein kecil dapat bertarung melawan tujuh pedang gunung surgawi. Orang-orang ini berdiskusi dengan bersemangat. Tujuh pedang gunung surgawi menyeringai dingin. Nak, kau lihat itu. Seberapa kuat pun dirimu, kau tidak sebanding dengan kami. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka dengan tenang. Kau benar-benar berhasil melukai tubuhku. Ekspresi Lin Xuan sangat dingin. Tampaknya Anda punya beberapa trik tersembunyi. Ia juga mengakui bahwa ketujuh orang itu sangat kuat. Mereka cukup kuat untuk mengalahkan segalanya. Sudah menjadi dugaannya bahwa mereka dapat melukainya. Kau telah membangkitkan darahku. Baiklah, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang nyaring. Hukum di tubuhnya menyebar dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Kenapa? Apakah Anda masih ingin melawan? Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau sedang mencari kematian. Ketujuh orang itu mendengus dan menyerang lagi. Pedang Ki yang mengerikan menyapu langit, membentuk formasi pedang gunung surgawi. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Pada dasarnya, tidak ada cacat. Di sisi lain, Lin Xuan juga meraung. Dia memang telah membangkitkan niat bertarungnya. Sudah lama sejak dia menghadapi pertempuran pasif seperti itu. Hari ini adalah saat yang tepat untuk menguji seberapa kuat kekuatan tempurnya. Dengan suara gemuruh, roh pedang naga besar di tubuhnya melonjak dengan gila. Pedang Ki berbentuk naga yang tak berujung muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, diagram Yin yang berputar di depannya. Sebuah kemampuan ilahi yang mengerikan diluncurkan. Kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, pedang Ki di barisan depan semuanya terlempar. Pedang Ki menghantam tubuhnya, menghasilkan suara nyaring. Beberapa di antaranya diblokir oleh pedang Ki berbentuk naga, sementara beberapa lainnya dihancurkan oleh diagram Yin Yang. Dia bagaikan dewa iblis, menyerbu ke tengah-tengah ketujuh orang itu. Dengan sekali tamparan, dua di antara mereka terpental. Tidak baik. Tujuh pedang juga terkejut. Kekuatan tempur lawan mereka menjadi lebih kuat, dan dia bahkan bisa melukai mereka. Cepat, hati-hati, minggir. Ketujuh orang itu segera mundur. Prinsip pedang di tubuh mereka terus berkelebat. Tujuh pedang gunung surgawi, tebasan es. Ketujuh orang itu mempertunjukkan teknik pedang yang mengerikan. Antara langit dan bumi, es memenuhi udara. Gunung-gunung es bermunculan satu demi satu, yang mampu membekukan segalanya. Pedang Ki di sekitar Lin Suan langsung membeku. Kecepatan diagram Yin Yang juga melambat. Pada akhirnya, itu benar-benar membeku di dunia es dan salju. Bagus sekali, selanjutnya menggunakan icebreak. Niat membunuh yang menusuk keluar dari mata ketujuh orang itu. Yang tertua dari tujuh pedang gunung Tian Shan mengayunkan pedang di tangannya. Akan tetapi, sebelum mendarat, es di hadapan mereka mengeluarkan erangan menyedihkan. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian, pecah dengan suara ledakan yang keras. Apa yang sedang terjadi? Yang tertua dari tujuh pedang gunung Tian Shan tercengang. Dia belum menggunakannya. Bagaimana es itu pecah? Tidak bagus, kakak, hati-hati. Di sampingnya, pedang kedua dari tujuh pedang gunung Tian Shan meraung. Murid tertua dari tujuh pedang gunung Tian Shan mengerut. Dia melihat tinju hitam dan putih datang ke arahnya dengan ganas. Sialan, pihak lain datang. Dia tahu itu adalah kekuatan Yin dan Yang, jadi dia mengayunkan pedang panjangnya dan membentuk dinding es di depannya untuk menghalanginya. Dia menangkis tinju Yin dan Yang. Si sulung dari tujuh pedang gunung Tian Shan menghela nafas lega. Namun, saat ini, bulu kuduknya berdiri tegak. Ternyata aura Yin dan Yang di depannya telah menghilang. Sebaliknya, aura itu digantikan oleh seberkas cahaya. Seberkas cahaya dingin yang menusuk. Pedang suci emas menyala dengan ganas. Api yang mengerikan membakar sembilan surga. Tidak bagus, itu adalah hukum matahari. Mereka terkejut. Orang-orang itu panik dan mundur. Pada saat berikutnya, es di tubuh mereka mencair sepenuhnya. Api yang mengerikan berkobar dengan dahsyat. 3.942 Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Lin Xuan mengaktifkan hukum matahari dengan sekuat tenaga. Ia menggunakan satu hukum, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Api ilahi sembilan matahari di tubuhnya berkedip-kedip, dan pedang matahari turun. Es yang memenuhi langit terkoyak. Kakak tertua Tian Shan juga mundur dengan cepat, tetapi dia tidak bisa. Pedang ini terlalu panjang, dan dia hanya bisa menggunakan teknik pedang Tian Shan untuk menangkisnya. Hukum pedang yang memenuhi langit bergegas bersama dengan kepingan salju. Keduanya bertabrakan, es dan api, kekuatan yang sangat berlawanan, saling bertabrakan di antara langit dan bumi. Namun, separuh langit tiba-tiba hancur, dan hukum es yang memenuhi langit juga runtuh dengan ledakan keras. Kakak tertua Tian Shan mundur, dan tubuhnya hangus menghitam. Terlebih lagi, ada luka pedang di tubuhnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Di kejauhan, orang-orang itu tercengang. Bukankah lawan dari kakak tertua Tian Shan adalah Lin Suan? Enam pedang tujuh Tian Shan lainnya juga berteriak. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa kakak tertua mereka akan dikalahkan. Kakak tertua Tian Shan gemetar seluruh tubuhnya, dan matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa lawannya bisa membunuh Huofeng. Itu karena lawannya sangat kuat, luar biasa kuatnya. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia sebenarnya bukan tandingannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan pedang ki Tian Shan di tubuhnya segera pulih. Tubuhnya yang terbakar juga pulih. Saudara-saudara, jangan khawatir, cedera ini tidak akan membunuhku. Kakak tertua Tian Shan berdiri dan berkata dengan dingin. Lawannya memang sangat kuat. Kalau aku bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu, ku rasa tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi lalu kenapa? Jangan lupa bahwa kita adalah tujuh pedang Tian Shan. Kita selalu bertindak bersama, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita, saudara-saudara, untuk bersatu. Ya, benar, mari kita bersatu. Tidak peduli sekuat apapun dia, dia tidak dapat mengalahkan kami bertujuh. Mata para Swatshane lainnya juga memancarkan niat membunuh yang tajam. Mereka sekali lagi membentuk formasi. Lin Xuan mendengus dingin. Persaudaraan apa, itu sungguh hina dan tak tahu malu, menggunakan jumlah untuk menang melawan segelintir orang. Apakah kalian sungguh mengira bahwa kalian bertujuh dapat mengalahkanku jika kalian bersatu? Hari ini, saya akan beritahu Anda apa itu teknik pedang yang sesungguhnya. Pedang matahari di tangan Lin Xuan menjadi lebih mempesona. Membunuh. Kedua belah pihak saling serang lagi. Lin Xuan dikepung oleh tujuh pedang Tian Shan. Pada saat ini, setiap bagian tubuhnya diserang. Untungnya, fisiknya kuat dan dia tidak perlu secara sengaja membela diri. Jika tidak, dia pasti sudah tercabik-cabik sejak lama. Ini adalah pertempuran yang sangat sengit. Lin Xuan berada dalam situasi yang sangat sulit dan terluka. Namun, pihak lainnya juga terluka. Di antara mereka, Tian Shan Lao V dan Lao VI hampir dipotong setengah oleh Lin Xuan, sementara Tian Shan Lao VII terpental akibat tendangan Lin Xuan. Semua tulang di tubuhnya hancur. Adapun saudara ketiga gunung Tian Shan, dia dibakar oleh kipedangnya yang mengerikan dan hampir matang. Orang-orang ini juga tidak merasa baik. Luka Lin Xuan juga sangat serius. Pemandangan yang mengerikan. Untungnya, fisiknya kuat dan kemampuan pemulihannya luar biasa. Oleh karena itu, kelihatannya berbahaya, tetapi itu bukan masalah besar. Weng! Pada saat ini, Tian Shan Lao-ao dan Tian Shan Lao-ao tiba-tiba muncul di kiri dan kanan Lin Xuan dan menyerang Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin dan mengulurkan kedua telapak tangannya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di tengah telapak tangannya. Pada saat ini, para Shane pedang lainnya bekerja sama satu sama lain dan membentuk formasi yang kuat untuk membentuk es yang mengerikan untuk menahan Lin Xuan. Kecepatan Lin Xuan melambat lagi dalam sekejap. Ini adalah krisis yang fatal. Benar saja, Tian Shan Lao-ao dan Tian Shan Lao-ao memanfaatkan kesempatan itu. Hukum pedang di tangan mereka meledak dengan cahaya yang tak berujung. Mereka tidak menahan diri sama sekali dalam serangan ini. Dua pedang panjang menembus tubuh Lin Xuan. Aduh! Darah Golden Shane menetes. Pemandangan yang mengejutkan. Orang-orang di kejauhan berseru. Tidak mungkin, Lin Woody terluka. Selain itu, dia terluka parah. Sudah berakhir. Kali ini, Lin Woody benar-benar akan dikalahkan. Apakah ini akan berakhir? Beberapa tokoh penting di kota suci juga terkejut. Tujuh pedang Tian Shan mencibir. Akhirnya akan berakhir. Darah kemasan menetes dari tubuh Lin Xuan. Matanya sangat tajam. Tangannya seperti pisau saat ia menebas. Tian Shan Ao Ao dan kepala Tian Shan Ao Ao terbang ke udara. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Ya Tuhan, apa yang baru saja mereka lihat? Dua dari tujuh pedang Tian Shan Ao Ao dipenggal. Bukankah Lin Woody pasti akan mati? Sialan, itu jebakan. Seseorang berteriak. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memancing kedua tokoh kuat itu keluar. Setelah terluka parah, kewaspadaan kedua tokoh kuat itu berada pada titik terlemahnya. Pada saat ini, Lin Woody membuat gerakan yang kuat. Ya ampun, rencana jahat Lin Woody ini terlalu dalam. Kakak laki-laki, saudara kedua. Para pedang suci yang tersisa juga berteriak dengan gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ditusuk dan dipenggal kepalanya adalah dua hal yang berbeda. Yang terakhir jelas merupakan cedera serius. Sekalipun mereka dapat pulih, hal itu akan menghabiskan banyak energi mereka. Berengsek. Meskipun kepala mereka dipenggal, Tian Shan Ao Ao dan Tian Shan Ao Ao tetap saja menakutkan. Mayat tanpa kepala masih bisa menyerang. Pedang panjang di tangan mereka meledak dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Mereka ingin terus menyerang. Cahaya pedang yang mengerikan meledak dari tubuh Lin Suan. Aura jiwa pedang naga agung meledak, mendorong keluar hukum pedang pihak lain. Tidak hanya itu, kedua mayat tanpa kepala itu terlempar. Tubuh mereka tertusuk oleh banyak pedang ki berbentuk naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Lin Suan menyerang, melepaskan beberapa pedang ki lagi. Dua mayat tanpa kepala terbelah, darah berceceran di mana-mana. Mereka terkoyak. Berhenti. Ketika para pedang suci di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi gila. Mereka tidak tahan. Mereka segera menyerang, ingin membantu. Beberapa orang mengejar mayat tanpa kepala, sementara yang lain mengejar Lin Woody. Suasana menjadi sangat kacau. Tian Shan Ao Ao dan Tian Shan Ao Ao pulih dengan cepat. Wajah mereka menjadi pucat, dan niat membunuh di tubuh mereka tak tertandingi. Sial, dia memang pantas mati. Membunuh mereka. Tujuh pedang turun ke Tian Shan. Ketujuh orang itu dengan cepat bersatu dan jatuh dari langit. Kekuatan ini benar-benar sangat mengerikan. Lin Suan menggunakan kecepatan maksimumnya dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, ia merilis Whitey. Whitey bergerak cepat melewati kehampaan dan segera tiba di depan Tian Shan Ao Ao. Dengan satu tamparan, Tian Shan Ao Ao pingsan. Ledakan. Sembilan matahari langit terbuka. Tian Shan Ao Ao terbelah dua lagi. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Tujuh pedang Tian Shan menjadi gila. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Bos mereka terbelah dua lagi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Situasi yang seharusnya fatal telah teratasi. Sebaliknya, ia mampu melakukan serangan balik. Lin Woody ini sungguh tak bisa dipercaya. 3.943. Selanjutnya, Lin Xuan dan Whitey bekerja sama. Whitey sangat cepat dan bisa membuat orang tertegun. Ditambah dengan keterampilan pedang super kuat Lin Xuan, mereka berdua sama-sama setara. Keduanya saling menyerang. Ledakan. Setelah saudara tertua sekte Tian Shan, saudara kedua sekte Tian Shan juga tersingkir oleh tamparan. Kepala saudara kedua terbang lagi. Aduh. Lin Xuan mendorong diagram Tai Chi dengan tangan kanannya, membuat saudara keempat dan saudara keenam terlempar. Kemudian, dia muncul di depan saudara kelima dari sekte Tian Shan. Whitey menamparnya hingga pingsan, dan Lin Xuan menyerang lagi. Tubuh saudara kelima terpotong dua di bagian pinggang. Selanjutnya, Lin Xuan bagaikan seorang gadvian, membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Tujuh pedang sekte Tian Shan dipukuli dengan menyedihkan. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Mereka ketakutan. Tujuh pedang sekte Tian Shan sangat kuat. Ketika ketujuh orang itu bekerja sama, tak seorang pun di bawah level sein kecil yang dapat menghentikan mereka. Namun sekarang, mereka dipukuli dengan sangat menyedihkan. Ledakan. Dia menendang seperti pedang dewa, penuh dengan aura jiwa pedang naga agung. Saudara ketujuh sekte Tian Shan ditendang hingga berkeping-keping. Aura pembunuh Lin Xuan sungguh mengerikan, dan ki pedangnya merajalela. Dia bertarung melawan tujuh pedang suci. Dia sangat kuat dan tidak menahan diri sama sekali. Mundur cepat. Kakak tertua dari tujuh pedang sekte Tian Shan meraung dengan marah. Yang lainnya juga mundur dengan cepat. Mereka mundur jauh dan mulai pulih dari luka-luka mereka. Mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekalipun mereka sudah pulih, wajah mereka pucat, dan aura mereka sangat melemah. Mereka tidak lagi dalam kondisi terbaiknya. Mereka melihat ke depan dan menggertakkan gigi. Sejujurnya, mereka tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti itu. Ayo kita serang bersama. Apa kalian tidak ingin membunuhnya juga? Kata saudara ketujuh dari sekte Tian Shan dengan dingin. Begitu dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah tujuh pedang sekte Tian Shan berkerumun untuk menyerangnya kali ini? Akan tetapi, tujuh pedang sekte Tian Shan selalu bertarung dengan jumlah. Akan tetapi, teknik pedang ini sendiri seharusnya tidak dapat melakukan apapun pada Lin Woody. Mereka seharusnya membutuhkan bantuan orang lain. Semua orang terkesiap. Tujuh pedang sekte Tian Shan telah dipaksa ke keadaan seperti itu. Mungkin itu pertama kalinya mereka melihatnya. Ayo serang bersama. Semua orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa kali ini, mereka harus mengalahkan Lin Woody dan memperoleh kekayaan di tangannya. Ini adalah kesempatan terbaik yang mereka miliki. Baiklah, mari kita serang bersama. Dalam sekejap, para ahli kota suci melangkah maju. Ruang antara langit dan bumi dipenuhi manusia. Baiklah, karena kau sedang mencari kematian, aku akan mengirimmu ke surga. Lin Suan meraung saat api ilahi sembilan matahari membakar tubuhnya dengan ganas. Kelahiran kembali nafsu. Dia menggunakan kemampuan ilahi agung ciptaannya sendiri, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Kekuatan yang dikonsumsinya juga diserap olehnya. Yin dan Yang Ki di sekitarnya cepat pulih, dan diagram Taiji melayang di atas kepalanya. Kekuatannya telah pulih ke puncaknya. Kita tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Bunuh dia dengan cepat. Orang-orang di sekitar bergegas mendekat. Lei Sen Cheng dan orang-orang dari kota iblis memimpin, dan tujuh pedang gunung surgawi menyerbu sekali lagi. Tiba-tiba, terjadilah ledakan. Itu sangat mengerikan. Segala macam dao besar terjalin antara langit dan bumi. Lin Suan sangat mendominasi. Serangannya berani dan kuat. Little White juga muncul dan menghilang seperti hantu. Ia terus melumpuhkan orang-orang di sekitarnya. Meski begitu, kali ini terlalu banyak orang yang menyerang. Meskipun Lin Suan kuat, dia masih terluka. Retakan muncul di tubuhnya. Darah Golden Sein mengalir keluar, mewarnai tubuhnya menjadi merah. Namun, matanya semakin lama semakin cerah. Dia sedang dalam kegilaan membunuh. Setiap gerakan dan setiap gerakan begitu sederhana. Tidak ada gerakan yang mewah. Inilah kesederhanaan Dao Agung. Meskipun tidak ada gerakan yang membingungkan, kekuatannya tak tertandingi. Ledakan. Pada saat inilah kekosongan terkoyak ketika telapak tangan raksasa terbuat dari petir muncul dan menamparkan Lin Suan. Itu membuat Lin Suan terlempar. Ledakan. Lin Suan merasa tulang punggungnya hampir patah. Jelas, ini adalah ahli surga kelima tahap akhir, dan dia seharusnya menggunakan artefak suci. Seperti yang diduga, telapak tangan yang bergemuruh di langit itu sangat menakutkan. Auranya menyebar luas. Bukan hanya itu saja, jika diperhatikan lebih teliti, telapak tangan itu tampak mengenakan sepasang sarung tangan. Jelas saja sarung tangan itu merupakan artefak suci. Oleh karena itu, kekuatan telapak tangan ini sungguh mengerikan tak tertandingi. Orang yang menyerang juga terkejut. Serangannya yang tiba-tiba menghantam lawan dengan sekuat tenaga, tetapi lawannya malah terlempar. Bahkan tidak ada retakan yang terlihat di tubuh lawannya. Hanya beberapa tulang yang patah. Itu terlalu tidak masuk akal. Fisik ini membuatnya takut. Itu. Raungan lain terdengar. Ahli tersembunyi dari kota Dewa Petir menyerang. Petir di langit bersama sepasang sarung tangan kembali turun tanpa ampun. Kekuatan serangan ini bahkan lebih mengerikan dari serangan-serangan sebelumnya. Huh. Tubuh linsuan diselimuti api saat ia meninju. Tinju emas itu berubah menjadi matahari dan menghantam telapak tangan yang bergemuruh. Keduanya bertabrakan dan percikan api beterbangan kemana-mana. Hukum surya di kepalan emas menyala dengan dahsyat. Ia menghancurkan hukum matahari yang mengerikan, menyebabkan munculnya retakan pada telapak tangan. Pada saat yang sama, mata linsuan berkedip saat dia terkunci pada orang itu. Dia berubah menjadi cahaya pedang, menerobos kehampaan, dan menyerang pihak lain. Orang itu ketakutan. Dia tidak menyangka pihak lain akan menemukannya secepat itu. Terlebih lagi, kekuatan pihak lain membuat seluruh lengannya mati rasa. Dia hanya bisa mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, orang-orang sekitar menyerang lagi. Namun, linsuan masih tidak takut. Dia menatap diagram Taiji di belakangnya dan dengan paksa memblokirnya. Dia muntah darah, tetapi dia tetap menyerang maju. Dengan pedang, dia membelah orang itu. Jiwanya langsung dihancurkan oleh kunci musim semi dan musim gugur miliknya. Dengan teriakan yang memilukan, mayat ahli kota Dewa Petir itu jatuh, menyebabkan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Linsuan masih bisa dengan mudah membunuh musuh di antara begitu banyak pengejar. Hal ini membuat mereka ketakutan. Selanjutnya, Linsuan bahkan lebih kuat. Meskipun dia terluka, dia mengandalkan tubuh Dewa yang dimilikinya untuk menangkis semua serangan dengan kuat. Selain itu, sekelilingnya dipenuhi dengan Yin dan Yang Qi. Dia dapat menggunakan diagram Taiji untuk menyerapnya tanpa batas. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya selalu berada pada puncaknya dan tidak menurun. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya juga tampak hidup kembali, terbuka dan tertutup lebar. Pada akhirnya, mayat-mayat orang kudus yang tak terhitung banyaknya itu berjatuhan berkeping-keping. Kekosongan itu hancur total, bahkan hujan darah pun jatuh. Meninggalnya begitu banyak orang suci benar-benar merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia. Pada akhirnya, orang-orang itu ketakutan setengah mati. Bunuh dia. Dia seorang iblis. Orang-orang ini melarikan diri dengan panik, dan mereka tidak berani bergerak lagi. Sebelumnya, mereka memberi Linsuan gelar Raja Iblis Agung hanya karena Linsuan terlalu kuat. Tetapi mereka percaya jika mereka menyerang bersama-sama, keajaiban apapun tidak akan ada tandingannya. Tapi sekarang, kekuatan tempur Linsuan benar-benar membuat mereka takut. Ini hanyalah dewa yang tanpa ampun memanen kehidupan mereka. Tidak peduli seberapa terlukanya pihak lain, pihak lain akan mampu bertahan hidup dan tidak mati. Akan tetapi, mereka tidak dapat memblokir serangan pihak lain sama sekali. 3.944 Baik itu ki pedang, hukum Yin dan Yang, atau ketiganya sekaligus, mereka pasti akan mati jika bersentuhan dengannya. Banyak orang dari kota suci menjadi takut setengah mati dan melarikan diri karena ketakutan. Untuk sesaat, ada kekosongan di sekitar Linsuan, dan tidak ada seorang pun yang berani naik lagi. 7 pedang gunung surgawi juga tidak bersenang-senang. Meskipun mereka kuat dan 7 pedang itu tak tertandingi. Meski mereka kuat, mereka telah bertemu lawannya. Pedang lawan mereka lebih kuat dari pedang mereka, dan bahkan membawa aura yang gigih. Mereka telah dipukul beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat pulih sepenuhnya. Ki pedang yang mengalir dari luka mereka mengejutkan mereka. Kartu truf macam apa yang dimiliki lawannya hingga mampu menggunakan pedang seperti itu. Untuk sesaat, suasananya sangat hening. Meskipun orang-orang di sekitar telah mengepung Linsuan, tidak ada seorang pun yang berani menyerang dengan gegabuh. Wajah Linsuan juga dingin. Meskipun dia telah membunuh banyak ahli dan membuat semua orang gemetar ketakutan, kondisinya juga tidak baik. Lagi pula, ada begitu banyak ahli yang bertarung di sini, dan dia sudah terluka parah. Namun, ia memiliki tubuh ilahi, dan fisiknya kuat. Selain itu, Yin dan Yang di sekelilingnya dapat memberinya energi. Itulah sebabnya dia bisa bertahan sampai sekarang. Namun, jika dia terus berjuang, dia tidak dapat menjamin bahwa fondasinya tidak akan rusak, dan dia mungkin akan mati. Lagi pula, para ahli dari aulah lain juga bergegas datang. Jika beberapa orang lagi seperti tujuh pedang gunung surgawi datang, dia akan benar-benar dalam bahaya. Oleh karena itu, ia harus membunuh sampai orang-orang tersebut ketakutan dan tidak ada seorang pun yang berani menyerang lagi. Dia menatap tujuh pedang gunung surgawi. Ketujuh orang ini adalah yang paling kuat di antara orang-orang ini. Dan mereka juga yang paling representatif. Jika dia dapat membunuh tujuh pedang gunung surgawi, maka yang lain mungkin tidak akan berani menyerang lagi. Memikirkan hal ini, Lin Suan menoleh dan menatap tujuh pedang gunung surgawi. Ledakan. Dia berubah menjadi bayangan naga dan menyerbu ke depan. Ketika tujuh pedang gunung surgawi melihat ini, kelopak mata mereka berkedut, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Sejujurnya, jika ada yang berani memprovokasi mereka, mereka akan mencibir dan mengabaikannya. Namun sekarang, mereka ketakutan setengah mati. Mereka bahkan tidak ingin bertarung dengan pihak lain. Pihak lain benar-benar terlalu kuat. Mereka semua terluka sekarang, dan beberapa dari mereka bahkan hampir terpotong menjadi dua. Akan tetapi, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri di hadapan begitu banyak orang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menerima kenyataan. Si sulung dari gunung surgawi berkata dengan dingin. Dia tidak mungkin tak terkalahkan. Setelah diserang oleh begitu banyak orang sampai sekarang, dia sudah terluka parah. Dia seharusnya mengandalkan teknik rahasia dan pil untuk bertahan. Jika dia bertahan lebih lama lagi, dia pasti akan mati. Tujuh pedang gunung surgawi menyerang lagi. Semua pedang ki, orang-orang di sekitarnya menonton dengan gugup. Tujuh pedang gunung surgawi. Jika tujuh pedang gunung surgawi, maka mereka benar-benar tidak akan berani menyerang lagi. Namun, mereka berasal dari gunung surgawi. Meskipun Lin Suan terluka dalam pertempuran, dua dari tujuh pedang Tian Shan telah tewas. Kedua pedang suci itu terbunuh sepenuhnya. Jiwa mereka dihancurkan oleh roh pedang naga milik Lin Suan. Dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Es surgawi dari surgawi 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 pedang surgawi pedang surgawi. Dari mereka milik mereka adalah dari dari menjadi dari. Mereka soft milik mereka of 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 heavenly of of heavenly waktu. Berengsek. Mereka dari mereka. Gunung keempat dan kelima dari gunung surgawi meraung dengan gila. Tetapi mata dari yang tertua dari gunung surgawi berwarna merah. Ayo pergi. Dia tahu bahwa mereka bukan tandingan Lin Woody sekarang. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin akan musnah. Kedua dari gunung surgawi juga berkata, Baiklah, dengarkan kakak dan mundurlah. Ayo cepat ke istana segala kehidupan dan asah lagi hukum pedang kita. Saat kita berhasil menembusnya, itu akan menjadi saat kematian Lin Woody. Mereka berlima berubah menjadi aliran cahaya dan langsung merobek kehampaan dan pergi. Ketika mereka pergi, mereka ingin membawa jasad ke-6 dan ke-7 bersama mereka. Namun, mereka dihentikan oleh Lin Suan. Salah satu lengan kelima gunung surgawi terputus. Lin Woody, tunggu saja. Pavillion 10 ribu pedang tidak akan membiarkanmu pergi. Suara tujuh pedang gunung surgawi dapat terdengar. Sosok mereka menghilang dalam kehampaan. Orang-orang di sekitarnya menjadi sangat ketakutan. Kalah. Tujuh pedang gunung surgawi benar-benar kalah. Dua pedang-pedang mereka terbunuh. Ini benar-benar peristiwa yang menggemparkan. Orang-orang di sekitarnya berlarian panik. Lin Suan meraung marah. Kau ingin melarikan diri. Pergilah ke neraka. Dia mengaktifkan Tai Chi secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia menuangkan semua kekuatan jiwa pedang naga surgawi ke dalam Tai Chi. Aura Yin yang di sekitarnya sepenuhnya dimobilisasi, berubah menjadi pedang Yin yang satu demi satu. Mereka menyapu seluruh dunia. Seluruh Aula Yin yang ditutupi oleh diagram Tai Chi Lin Suan. Pedang Suci Yin yang sangatlah kuat. Bagaimana para sage itu bisa menghalanginya? Mereka yang terkena pedang Ki langsung hancur. Ada yang beruntung dan jiwanya berhasil lolos. Beberapa bahkan tertusuk oleh pedang Ki dan langsung terbunuh. Di antara langit dan bumi, hantu-hantu meratap dan serigala-serigala melolong. Darah berceceran di mana-mana, semua orang sangat menderita. Lin Suan menatap pemandangan ini dengan dingin dari langit bagaikan seorang gadvian. Kalau dia mau membunuh, tak seorang pun di sini yang berani memprovokasinya. Akhirnya, pedang Yin yang menghilang. 70% orang yang melakukan penyerangan tewas. Sedangkan 30% sisanya mengalami luka serius dan harus segera melarikan diri. Mereka tidak akan pernah berani memasuki Aula Yin yang lagi seumur hidup mereka. Lin Suan duduk bersila di Aula Yin Yang. Tubuhnya dikelilingi oleh Ki Yin Yang yang tak terbatas. Itu mulai diperbaiki. Dia terluka parah dalam pertempuran ini, jadi dia harus pulih dengan cepat. Masih banyak orang di luar Aula Yin Yang. Mereka yang ingin memasuki Aula Yin Yang harus mengolah teratai emas Dao Surgawi. Tidak semua orang bisa memadatkan teratai emas Dao Surgawi. Meskipun banyak orang yang berhasil masuk, masih banyak yang tidak berhasil. Orang-orang itu berdiskusi dengan penuh rasa ingin tahu di luar. Mereka merasakan aura mengerikan dari Aula Yin Yang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang bergegas keluar dalam keadaan menyedihkan. Semuanya terluka, bahkan ada yang keluar dengan tubuh yang hancur. Ada yang mengatakan mereka telah berubah menjadi kabut berdarah. Beberapa bahkan lolos dengan jiwanya. Apa yang telah terjadi? Orang-orang itu ketakutan. Orang-orang dari Aula sekitar pun berbondong-bondong datang. Mereka ingin ikut masuk juga. Namun, orang-orang itu berkata untuk segera pergi. Orang-orang di dalam semuanya sudah mati. Lin Woody telah memulai pembantaian. Dua dari tujuh pedang gunung surgawi telah terbunuh. Apakah mereka masih ingin mati? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Apa? Lin Woody membunuh dua dari tujuh pedang gunung surgawi. Hampir 70 persen orang bijak di dalamnya telah mati. Apa yang dilakukan Lin Woody? Mustahil. Bahkan seorang Sein kecil pun mungkin tidak mampu melakukan itu. Seseorang menggelengkan kepalanya. Seseorang terbunuh hingga hanya tersisa jiwanya. Dia memeluk artefak Sein dan berkata dengan dingin. Kami mengalaminya sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Lin Woody mengendalikan kekuatan Yin Yang Origen. Dia bagaikan dewa di Aula Yin Yang. Belum lagi small science, bahkan small science akan dibunuh olehnya. Setelah berkata demikian, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Yang lainnya tercengang. Lin Woody mengendalikan kekuatan Yin Yang Origen. Seberapa mengerikankah hal itu? Berengsek. Dia benar-benar memperoleh kesempatan besar. Beberapa ahli di kota suci langsung merasa iri. 3.945 Kami tidak berani masuk, tapi kami bisa menunggu di sini, kan? Iya, dia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Dia pasti akan keluar. Selama dia keluar dari istana Yin Yang, dia tidak akan sekuat itu lagi. Mereka mulai menunggu di luar istana Yin Yang. Keempat istana juga menerima berita itu. Mereka yang berkultivasi di dalam juga gempar. Di istana surgawi, sesosok tubuh membuka matanya di lautan petir yang tak berujung. Lin Woody, Anda telah memperoleh kekuatan Yin dan Yang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan keluar dari lautan petir. Orang ini adalah Lei Zhen. Dia ingin terus berkultivasi, tetapi sekarang dia sedang tidak bersemangat. Lin Woody telah menjadi lebih kuat dan memperoleh kekuatan Yin dan Yang. Dia tidak bisa makan atau tidur dengan baik. Dia harus menemukan Lin Woody dan membunuhnya. Dia mendengar bahwa Lin Woody terluka parah. Dia bergegas keluar dari istana surgawi dan keluar. Auranya yang kuat membuat orang gemetar. Ya Tuhan, itu Lei Zhen. Dia sangat kuat. Petir di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Saya mendengar bahwa Lei Zhen juga memperoleh kesempatan besar di istana surgawi. Tampaknya itu benar. Ya Tuhan, auranya telah mencapai tahap akhir surga kelima. Orang-orang di sekelilingnya berteriak ketakutan. Sebelumnya, Lei Zhen sudah begitu kejam saat dia berada di tahap tengah surga kelima. Tidak menjadi masalah baginya untuk melawan seorang sage di tahap selanjutnya. Sekarang dia adalah seorang sage di tingkat akhir surga kelima. Seberapa kuatkah dia? Dibandingkan dengan masa lalu, mungkin telah terjadi perubahan yang menggemparkan. Di mana Lin Woody, Lei Zhen bertanya dengan dingin. Orang-orang dari kota Dewa Petir juga ada di sana. Mereka bergegas keluar dari kerumunan. Dia masih di istana Yin Yang. Kakak senior, bagaimana kalau kita masuk saja? Seseorang menyarankan. Seseorang menggelengkan kepalanya. Tidak, anak itu telah memperoleh kekuatan Yin dan Yang. Dia seperti dewa di istana Yin Yang. Kakak senior, kenapa kita tidak menunggu di sini saja? Dia pasti akan mati jika keluar. Baiklah, kami akan menunggu di luar. Lei Zhen tidak berani masuk dengan gegabuh. Lagipula, beberapa dari tujuh pedang gunung surgawi telah mati. Dia akan ditekan jika dia masuk. Di istana bumi, iblis utara sangat gembira saat mendengar berita itu. Wajah sembilan kilin berubah muram ketika mendengar berita itu. Dia berjalan keluar dari kolam darah. Hantu primordial di belakangnya menyatu dengan tubuhnya, membuat cahaya hukum di tubuhnya semakin menyilaukan dan menakutkan. Kultifasinya juga telah menembus tahap akhir lapisan surgawi kelima. Lei Zhen sudah pergi ke Aola Yin Yang. Haruskah kita ikut? Jika Lei Zhen memperoleh energi sumber Yin Yang, itu akan merugikan kita. Beberapa setan besar di depannya berbicara dengan suara yang dalam. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Lin Yang tak terkalahkan. Dia beruntung, tapi kenapa? Dia beruntung, begitu pula aku. Ada rasa percaya diri yang kuat di matanya. Kami tidak terburu-buru. Lin Woody telah membunuh begitu banyak Shane sehingga dia mungkin terluka parah. Kita akan berada di Aola Yin Yang untuk waktu yang lama. Jika kita pergi sekarang, kita hanya akan membuang-buang waktu. Kalau begitu, kita akan pergi dan mengawasi mereka. Kita akan bertindak saat ada berita. Kata setan besar. Mata sembilan kilin berkilat dingin. Dia pasti terluka parah, jadi kita harus segera bertindak. Dimanakah binatang hampa itu? Kata salah satu binatang void di istana manusia. Cepatlah temukan dia. Katakan padanya untuk membuka tempat itu dan kirimkan kami langsung ke anak itu. Aku akan membunuhnya saat dia terjatuh. Mereka bertindak cepat. Di istana manusia, naga merah, murong kinceng, dan yang lainnya juga terkejut ketika mendengar berita itu. Anak itu mungkin dalam bahaya, jadi mereka harus bergegas. Mereka berhenti berkultivasi. Mereka semua bersiap untuk bergegas. Beberapa orang di kota suci menggertakkan gigi mereka. Begitu banyak orang suci dan ahli telah meninggal. Hati mereka berdarah. Terutama mereka yang berasal dari pavilion 10 ribu pedang. Ketika mereka mengetahui bahwa Huofeng dan dua orang suci pedang dari tujuh pedang gunung Tian Shan telah terbunuh, mereka menjadi sangat marah. Sialan, Invinci Belin. Apa dia mau mati? Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Haruskah kita melaporkan hal ini kepada kakak senior Wan? Seseorang bertanya. Salah satu tokoh melangkah maju dan berkata dengan dingin. Tidak perlu. Musuh-musuh kakak senior Wan hanyalah mereka yang ada di daftar pesiarah. Dia tidak perlu khawatir tentang Invinci Belin. Ya, benar. Kita bisa menghadapinya. Sosok lain berdiri. Pedang ki di tubuhnya tak tertandingi. Tampaknya beberapa orang telah melupakan prestise pavilion 10 ribu pedang. Kumpulkan semua orang yang kita bisa. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk bertindak lagi dan membunuh semuanya. Orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Tak lama kemudian, mereka mulai bergerak. Mereka mengumpulkan para Swordsain lainnya dari pavilion 10 ribu pedang. Mereka ingin menggunakan metode terkuat untuk membunuh Invinci Belin. Di luar planet takdir surgawi, para tetua kota suci sedang menunggu di sana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ya, sudah beberapa tahun berlalu. Semua orang seharusnya sudah mendapatkan rejeki sekarang. Jangan khawatir. Setiap kali seseorang muncul, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Beberapa bahkan akan terbang ke langit. Para tetua berbincang dan berdiskusi satu sama lain. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Namun pada hari ini, situasinya berubah. Beberapa tetua berteriak. Bagaimana itu mungkin? Ternyata kali ini mereka tidak hanya menunggu. Mereka juga membawa serta beberapa jiwa. Jiwa-jiwa ini masih memiliki sedikit jiwa mereka saat memasuki planet takdir surgawi. Selama tablet jiwa mereka masih utuh, itu berarti mereka masih hidup. Namun pada hari ini, tablet jiwa di tangan mereka hancur dalam skala besar. Sial, apa yang terjadi? Artinya, banyak sekali orang yang meninggal di dalamnya. Dan pada saat yang sama. Mungkinkah ada perubahan tak terduga yang terjadi di dalam? Atau apakah ada yang naik ke tampuk kekuasaan? Mustahil. Bahkan jika seseorang naik ke tampuk kekuasaan, mereka tidak akan mampu membunuh begitu banyak orang. Saya pikir pasti ada perubahan yang tidak terduga. Mungkin beberapa makhluk mengerikan diruntuhan kuno telah dibangkitkan. Ekspresi para tetua tampak buruk. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kali ini. Mereka tidak tahu bahwa itu bukanlah perbuatan binatang, melainkan perbuatan manusia. Akan tetapi, mereka harus menunggu hingga bintang takdir surgawi terbuka untuk mengetahuinya. Saat itu, tidak seorang pun akan tahu berapa banyak ahli kota suci yang mampu keluar hidup-hidup. Suasana di Istana Emas sangat tegang. Namun, bagian dalam Istana Yin yang sangat aneh. Karena bagian dalam Istana Yin yang kosong, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Tetapi ada seseorang yang sedang sibuk di sana. Dia sebenarnya sedang memakan Golden Rock. Dua sayap panggang besar tersedia di sana, dan sosok itu mulai memakannya. Itu Lin Suan. Dia telah membunuh banyak ahli sebelumnya. Dia juga terluka parah, jadi dia cepat pulih di sini. Untungnya, ia memiliki seni panjang umur dan tubuh ilahi, sehingga luka-lukanya sembuh dengan cepat. Namun masih ada beberapa luka yang perlu disembuhkan. Lin Suan teringat pada Golden Rock. Golden Rock adalah ahli tingkat atas. Daging dan darahnya dapat menyembuhkan lukanya lebih cepat. Itu bahkan lebih berguna daripada harta karun. 3.946 Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Suan mulai memanggang Golden Rock. Energi di dalamnya diubah oleh seni panjang umurnya dan mulai memperbaiki tubuhnya. Pada akhirnya, dua sayap panggang besar itu habis, dan Lin Suan bersendawa. Cahaya warna-warni di tubuhnya kembali menyala. Dia mengaktifkan seni Tai Ji dan menyerap Ki Yin dan yang lagi. Dia duduk bersila dan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, dia benar-benar menghabiskan ikan rok emas panggang yang besar. Sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa dia tidak kalah dengan pangeran gagak emas. Dulu waktu mereka makan daging panggang pangeran gagak emas, banyak yang makan bareng, tapi yang dimakan cuma setengahnya saja. Namun kini, Lin Suan sendirian telah mengurusnya. Tentu saja, ada dua kemungkinan. Pertama, kekuatan Lin Suan telah meningkat dan dia dapat membawa lebih banyak energi. Kedua, luka-lukanya membutuhkan terlalu banyak energi untuk disembuhkan. Itulah sebabnya dia memakannya sendirian. Setelah makan, 70% lukanya telah sembuh, dan beberapa di antaranya baik-baik saja. Lin Suan tidak keluar. Ia ingin menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya sebelum keluar. Terlebih lagi, dia tahu pasti ada badai di luar sana. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang berjuang untuk membunuhnya. Sebaiknya dia menunggu di sini. Mungkin dia bisa melakukan serangan balik. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan mulai pulih dan berkultifasi lagi. Namun, pada hari ini, kekosongan di belakangnya tiba-tiba pecah, dan beberapa telapak tangan terulur dan memukulnya. Beberapa telapak tangan bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan beberapa memegang artefak suci. Lin Suan terlempar karena serangan itu. Tubuhnya hancur sekali lagi, dan darah kemasan mengalir keluar dari luka-lukanya. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan sangat kesakitan. Dia sangat terkejut. Apakah ada orang yang menyelinap masuk untuk membunuhnya? Siapa itu? Mengapa dia tidak tahu sama sekali? Jiwanya langsung menyelidiki, tetapi dia tertegun karena dia menyadari bahwa tidak ada apapun di sana. Itu adalah kekacauan. Bagaimana itu mungkin? Lin Suan terkejut. Namun tiba-tiba, kekosongan di belakangnya terkoyak lagi, dan beberapa telapak tangan lagi yang membawa artefak sage menyerang. Kali ini, Lin Suan punya pertahanan, jadi dia mengaktifkan Tai Chi untuk melawan. Pada saat yang sama, dia mundur. Ledakan, diagram Tai Chi terlempar, dan ki serta darah Lin Suan bergolak lagi. Dia memuntahkan beberapa teguk darah. Sialan, wajah Lin Suan menjadi gelap. Kemampuan ilahi luar angkasa. Bukannya tidak ada orang di sekitar, melainkan mereka menggunakan hukum spasial tertinggi untuk menghadapinya. Dia pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Kota setan. Lin Suan langsung teringat bahwa binatang ajaib luar angkasa pernah menyerangnya di kota iblis sebelumnya. Dulu, Black Mountain pernah berkata bahwa itu seharusnya adalah void beast. Sekarang, sepertinya itu adalah void beast yang sama. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menerbangkan diagram Tai Chi, retakan spasial itu menghilang lagi. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Tidak seorang pun tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Lin Suan berdiri di sana. Ada retakan besar di punggungnya. Tulang-tulangnya hancur dan dagingnya rusak parah. Saat ini, dia menggunakan tahap kedua yin yang untuk memperbaikinya. Itu terlalu misterius. Untungnya, pihak lainnya masih sedikit terlambat. Jika itu terjadi tepat setelah dia menyelesaikan pertempuran hebat, dia mungkin benar-benar dalam bahaya. Sekarang, dia telah memakan seekor golden rock. Cederanya sudah pulih 80 persen. Jadi meskipun dia tidak berada di puncaknya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, sihir spasial pihak lain terlalu aneh. Lin Suan menempatkan diagram Tai Chi. Mengapung. Itu menghancurkan ki yin dan yang. Itu menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, seni ilahi peda melepaskan cahaya yang menyapu ke segala arah. Namun, pada saat ini, di bawah kakinya, sebuah keretakan spasial muncul. Sinar cahaya dan hukum yang mengerikan melonjak keluar dari celah itu dan menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap, Lin Suan bergerak secara horizontal. Namun, dia masih diselimuti oleh energi tersebut. Dia memblokirnya. Tubuh Lin Suan mekar. Pada saat yang sama, diagram Tai Chi berputar. Diagram Tai Chi mengarahkan semua kekuatan ini ke ruang lain. Lin Suan menghindar. Namun ekspresinya menjadi lebih dingin. Sialan. Pada saat berikutnya, dia mulai menggunakan pelarian kehampaan dan menghilang. Akan tetapi, pelariannya melalui kehampaan hanyalah sihir spasial biasa. Berguna untuk melawan orang suci lainnya, tetapi dihadapan seorang ahli yang ahli dalam hukum spasial, pelariannya dari kehampaan masih belum cukup. Seperti yang diharapkan, pihak lain menemukannya lagi. Dia diusir dari kehampaan. Sialan. Orang-orang ini terlalu jahat. Jelas ada beberapa ahli, tetapi mereka malah menggunakan metode yang tercelah. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia harus menghancurkan sihir spasial pihak lain. Jika tidak, dia benar-benar terlalu pasif. Memikirkan hal itu, sarafnya menjadi tegang. Tiba-tiba, dia mengaktifkan diagram Tai Chi dan melepaskan kipedang Yin dan Yang yang menakutkan. Seluruh ruang diselimuti olehnya, menyapu semuanya. Kekosongan tak berujung itu hancur dan berubah menjadi lubang hitam, tetapi tidak ada seorang pun yang keluar. Tampaknya sihir spasial pihak lain sangat kuat. Awalnya, dia ingin menghancurkan suatu ruang dan membiarkan pihak lain keluar, tetapi tampaknya pihak lain itu mengelak. Cara ini tidak berhasil, sepertinya dia harus memikirkan cara lain. Lin Suan berdiri di kehampaan, dilindungi oleh diagram Tai Chi. Dia ingin bertarung, bertahan, dan melakukan serangan balik. Dia sudah memikirkan caranya. Begitu saja, setelah beberapa waktu, sebuah retakan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Energi mengerikan mengalir turun lagi, menyelimuti Lin Suan. Lin Suan tidak menghindar kali ini. Sebaliknya, dia langsung mengeluarkan pagoda Sage Agung. Terdengar suara dentang. Dia menggunakan pagoda Sage Agung untuk bertahan. Meskipun serangan orang-orang itu kuat, pagoda Sage Agung adalah artefak Sage Agung yang tak tertandingi. Kekuatan itu menghantam pagoda bijak agung, menghasilkan suara yang mengguncang bumi. Kekuatan ini diblokir. Tidak hanya itu, Lin Suan bahkan menggunakan transposisi bintang untuk menangkis kekuatan ini. Lin Suan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan beberapa kipedang berbentuk naga ke dalamnya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Walaupun retakan spasialnya aneh, kali ini masih agak lambat. Terutama kemunculan pagoda Gritsage yang membuat mereka lengah. Kekuatan itu menyebabkan darah mereka bergejolak. Retakan spasial itu terlambat satu langkah. Beberapa pedang kipedang menyerbu masuk, dan segera, terdengar jeritan dan darah menetes dari langit. Namun, pada saat berikutnya, jelas spasial menghilang dan dunia kembali sunyi. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Karena mereka terluka, akan mudah untuk mengatasinya. Dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya dan mulai melihat sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan jejak darah. Tampaknya kemampuan ilahi spasial pihak lain memang sangat luar biasa. Terlebih lagi, orang yang menyerang pastilah seorang ahli. Dia pasti telah menyeka darah itu dalam sekejap. Hal itu membuatnya mustahil baginya untuk mencari. Tapi lalu kenapa? Lin Suan tidak mencari luka-luka orang-orang itu, tetapi aura jiwa naga. Dia telah menggunakan jiwa pedang naga untuk menyerang, jadi pihak lain mungkin tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Benar saja, dia bisa merasakan aura jiwa pedang naga agung jauh di belakangnya. Terlebih lagi, jaraknya yang begitu jauh membuat dia tertegun. 3.947 Bukankah mereka terlalu berhati-hati? Tidak heran dia tidak bisa menyakiti mereka ketika dia menghancurkan seluruh ruang. Jaraknya terlalu jauh. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak tahu siapa yang merencanakannya, tetapi dia harus melawan sekarang. Meski jaraknya jauh, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Selain itu, ia menggunakan diagram tai chi untuk berubah secara instan. Aura yin yang dikejauhan dan pedang yin yang yang menakutkan menembus angkasa. Lin Suan pun bergegas mendekat. Kilin berkepala sembilan, Void Beast, dan yang lainnya bersembunyi di kehampaan. Tatapan mereka dingin. Mereka adalah orang-orang yang menyerang sebelumnya. Kilin berkepala sembilan memanggil kembali binatang Void dan memimpin ketiga iblis dalam perjalanan mereka. Misteri ruang angkasa dan garis keturunan Void Beast sangat mengerikan. Terutama kali ini, ia telah mengaktifkan garis keturunannya dan memperoleh transformasi. Kekuatan mistisnya di angkasa bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Oleh karena itu, ia menghancurkan kehampaan bersama Kilin berkepala sembilan dan yang lainnya. Mereka dipindahkan dari istana bumi ke istana yin yang. Dan kemudian itu terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Beberapa dari mereka menggunakan mistik luar angkasa mereka untuk melukai Lin Woody. Mereka bersembunyi di kehampaan dan mencibir. Lin Woody sama sekali tidak bisa melawan. Jika mereka tidak berada di istana yin yang, dia pasti sudah mati. Tuan muda, anak ini telah memperoleh transformasi yin yang. Dia dapat mengendalikan aura yin yang di sekelilingnya. Terlebih lagi, gambaran yin yang memberi kita rasa takut. Kata ketiga setan itu. Wajah Kilin berkepala sembilan tampak dingin. Diagram yin yang memang membuatnya takut. Oleh karena itu, dia berkata untuk menyerang. Mereka terus menyerang, tetapi mereka tidak menduga akan membuat kesalahan kali ini. Lin Woody mengeluarkan pagoda untuk memblokir serangan mereka. Gelombang kejut membuat darah mereka mendidih. Terlebih lagi, Lin Woody mengambil kesempatan untuk menyerang dengan beberapa garis ki pedang dan melukai salah satu iblis. Hati-hati, kata Kilin berkepala sembilan dengan dingin. Anak ini punya teknik mata yang hebat. Dia ingin menggunakan darah untuk melacak kita. Jangan khawatir, yang mulia. Dia tidak akan bisa melacak kita. Setan itu cepat pulih dari luka-lukanya dan menyapu bersih semua darahnya. Namun, mereka telah meremehkan aura roh pedang naga. Lin Woody mengira dirinya telah pulih, tetapi masih ada jejak tujuh napas roh pedang naga. Oleh karena itu, Lin Suan menemukan mereka. Ledakan. Mereka merasakan pedang ki yang tak terbatas menghantam ruang di sekitar mereka, menyebabkan ruang itu hancur. Darah mereka mendidih. Apa yang terjadi? Apakah saya sudah ketahuan? Itu tidak mungkin. Dia pasti melakukannya secara acak. Beberapa dari mereka merasa ngeri. Sebaliknya, Void Beast mengaktifkan spes mistik dan meninggalkan area tersebut. Namun, pada saat berikutnya, diagram Taiji menghantam tubuh mereka dengan kejam. Dengan suara keras, beberapa orang jatuh dari kehampaan dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Apa yang terjadi? Dia dipukul lagi. Itu tidak mungkin. Void Beast juga kesakitan. Tubuhnya jatuh di udara lalu menghilang. Kilin berkepala sembilan dan yang lainnya yang pingsan menghilang sekali lagi. Lin Suan menarik diagram Taiji, wajahnya berubah dingin. Kilin berkepala sembilan dan orang-orang dari kota seribu iblis. Itu mereka. Lin Suan tahu bahwa begitu berita itu menyebar, orang-orang ini pasti akan bergerak. Tetapi yang tidak dia duga adalah pihak lain akan langsung menggunakan seni dewa spasial untuk berteleportasi ke sisinya. Tampaknya Void Beast ini benar-benar ancaman besar. Dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Cahaya kemasan menyala di matanya saat dia mencari lagi. Pada saat berikutnya, dia menyerang dengan kuat. Di angkasa, Kilin berkepala sembilan dan yang lainnya tampak sangat muram. Sial, pihak lain telah menemukan jejak mereka. Itu tidak bisa dipercaya. Anak itu pasti sedang bermimpi. Salah satu Void Beast menggertakkan giginya. Dua yang lain mengangguk. Benar sekali. Bagaimana dia bisa menemukannya? Mereka tidak akan terluka lagi. Tepat saat mereka selesai berbicara, mereka terpental sambil batuk darah. Bagaimana mungkin, ketiga Void Beast tercengang, mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka sekarang berada di belakang Void Beast. Dengan kekuatan ruang yang mengerikan, pihak lain tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Namun, hasilnya di luar dugaan mereka. Pihak lain telah mengirim mereka terbang lagi. Wajah Kilin berkepala sembilan menjadi dingin. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap Void Beast. Void Beast berada di langit. Dia berkata, Aku tidak tahu. Mungkin dia merasakan darah dari sebelumnya. Itu tidak mungkin. Void Beast berteriak, Aku sudah menghapus darahnya. Tubuh mereka menghilang lagi, tetapi tak lama kemudian, mereka terlempar lagi. Kali ini mereka terluka lebih parah. Lin Suan mengayunkan pagoda Sage Agung dan menyerang pihak lain. Karena pihak lain telah menggunakan cara yang tercelah, dia tidak perlu menahan diri. Tidak, pihak lain terlalu aneh. Teknik mata itu bisa melihat menembus kemampuan ilahiku. Wajah Void Beast berubah dingin. Sejujurnya, garis keturunannya telah meningkat dan kemampuan ilahi spasialnya telah menjadi lebih kuat. Dia bisa membunuh orang seperti hantu. Bahkan orang suci kecil mungkin tidak dapat menemukan jejaknya. Tetapi sekarang, pihak lain telah dengan mudah menangkap jejaknya. Wajah Kilin berkepala sembilan berubah dingin. Dia berkata kepada Void Beast yang terluka, tinggalkan kami dulu. Yang mulia, Anda tidak akan meninggalkanku, kan? Wajah Void Beast berubah jelek. Tidak, segera lari setelah kau pergi. Kau tidak perlu ikut campur. Void Beast menghela nafas lega. Tidak apa-apa asalkan dia tidak dijadikan umpan. Dia tidak berani melawan kekuatan Lin Woody. Dia meninggalkan Void Beast dan melarikan diri dengan panik. Void Beast yang terluka akan pergi. Dengan cara ini, pihak lain tidak akan dapat menemukan mereka. Hanya sedikit dari mereka yang berpikir. Benar saja, Lin Suan dapat merasakan aura jiwa naga mengalir keluar dari Void Beast dan menuju ke kejauhan. Apakah aku sudah ketahuan? Matanya penuh dengan niat membunuh. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Membunuh. Pedang kiindan yang jatuh dari langit dan menyelimuti binatang Void. Terdengar ledakan keras. Void Beast meraung dengan ganas. Dia ingin melawan, tetapi dia langsung tertusuk oleh pedang kiindan yang yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan tidak membunuh Void Beast. Pedang kiindan yang berubah menjadi rantai dan menggantung Void Beast di udara. Sosok Lin Suan melintas dan muncul di depan Void Beast. Dia berkata dengan dingin, Ki Lin berkepala sembilan, aku melihatmu. Tidak keluar. Jika kau tidak keluar, Void Beast ini akan disiksa sampai mati olehku. Setelah mengatakan itu, hukum yindan yang berputar. Void Beast berteriak dengan gila. Berengsek. Di Void Beast, wajah Ki Lin berkepala sembilan dan yang lainnya berubah jelek. Kedua mata Void Beast berubah menjadi merah. Sialan, beraninya dia menyerang kita. Sialan, apakah dia ingin mati? Beraninya dia menyiksa teman kita. Dia pantas mati. Pergi dan bunuh dia. Keduanya ingin menyerang. Tatapan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka tidak tahan lagi. Ki Lin berkepala sembilan berkata, berhenti. Anak ini bisa mengendalikan kekuatan Yin dan Yang di sini. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Sekarang, kita hanya bisa melawannya dengan spes mistik kita. Kita tidak bisa keluar. Tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan. Apa? Sembilan kepala Ki Lin? Kau tidak punya nyali untuk keluar. Lin Suan mencibir dan terus menggunakan Yin yang dua puluh tujuh untuk menyiksa setan besar. Teriakan menyedihkan terdengar di udara. Wajah sembilan kepala Ki Lin tampak dingin. Aku akan keluar dan menarik perhatian anak itu. Kalian serang dari balik bayangan. Dia berjalan keluar. Dia berkata dengan dingin. Nak, lepaskan orang-orangku. Kamu benar-benar berani keluar. Lin Suan menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Memenggal kepala iblis besar itu. Kemudian, dia menatap sembilan kepala Ki Lin. Dia akan berakhir seperti kamu. Lin Suan bergegas maju. Pada saat ini, kekosongan itu terbuka dan suatu kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Lin Suan mencibir. Aku sudah menunggumu. Dia mengeluarkan pagoda sage agung dan memblokir kekuatan itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jiwa pedang naga agung dan menebas ke depan. Pedang ini benar-benar terlalu ganas. Ruang itu langsung teriris. Binatang void besar merasakan bahaya. Seolah-olah pedang Ki dapat mengancamnya. Teknik pedang apakah ini? Dia ketakutan. Dia menggunakan mistik spasialnya secara ekstrim dan langsung bergerak melalui kehampaan. Di antara hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya, ruang angkasa adalah rajanya. Hal ini diakui oleh semua orang. Oleh karena itu, Great Void Beast memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat menggunakan kekuatan mistik spasialnya untuk menghindari semua serangan. Ia tak terkalahkan. Namun kali ini, dia salah. Sebab meskipun dia menggunakan mistik spasialnya untuk menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya, dia tetap tidak dapat menghindar. Namun dia tidak dapat menghindari tebasan Lin Suan. Tidak peduli ke ruang mana dia pergi, kekosongan akan hancur dan Ki pedang akan menyelimutinya. Dengan suara desisan, Ki pedang menebas tubuhnya. Sialan! Binatang buas langit itu melempar dua iblis besar yang ada di tubuhnya. Lalu, dia menjadi gila. Blokir itu. Kekuatan ruang terdistorsi, mencoba membujuk Ki pedang untuk tertidur. Ledakan. Pada akhirnya, kekuatan garis keturunannya meledak dan dia melarikan diri. Namun dia masih terluka. Ekornya dipotong. Ekor yang awalnya transparan ternoda darah dan langsung berubah menjadi merah. Mata Lin Suan berbinar saat melihat ini. Bagus sekali. Dia membiarkan roh pedang naga agung menyapu ekor yang patah dan langsung bergegas kembali. Sialan! Beraninya kau! Sembilan kepala Ki Lin meraung. Dia tidak menyangka binatang void besar akan terluka. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa membiarkan Lin Fan mendapatkan tubuh grit void bis. Jika Lin Fan punya metode tertentu untuk mempelajari hukum ruang, itu akan buruk. Jadi, dia menyerang dan menyerang. Dua iblis besar lainnya juga menyerang dengan cepat. Seketika, segala macam aura mengerikan menyembur keluar. Lin Suan meraung. Diagram Taiji berputar ke segala arah. Seluruh aolah yin yang tampaknya telah diaktifkan olehnya. Aura yin dan yang yang tak terhitung jumlahnya turun. Pedang yin dan yang sangat kuat, mampu menghancurkan apapun yang ada di depannya. Sialan! Kedua iblis besar itu langsung terluka. Banyak luka pedang muncul di tubuh mereka, dan mereka berteriak ketakutan. Tapi dia, 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 dia jauh lebih kuat. Dia, 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 dia. Menjadi, dia. Sialan! Seperti yang dikatakan rumor, aolah yin yang adalah wilayah musuh. Sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk melawannya. Tanpa binatang iblis spasial, kehidupan mereka akan berada dalam bahaya. Di sisi lain, grit void beast menjadi gila. Dia tidak pernah terluka karena tidak ada yang bisa menyakitinya. Namun kini, dia telah kehilangan sebagian ekornya. Itu adalah penghinaan besar. Dia adalah binatang langka. Dia tahu hukum ruang, tetapi ada batasannya. Tubuh dan garis keturunannya tidak dapat pulih semudah sage lainnya. Bagaimanapun, darah angkasa itu sangat berharga. Kulitnya dapat dijadikan senjata angkasa. Itu sangat berharga. Jadi, begitu dia terluka, lukanya akan langsung sembuh. Namun, butuh waktu lama bagi ekornya yang patah untuk tumbuh kembali. Dia tidak tahan. Dia harus mendapatkan ekornya kembali. Dia hanya menahan darahnya dan bersembunyi sepenuhnya dalam kehampaan. Kali ini, dia akan menggunakan kekuatan ruang untuk membunuh Lin Fan. Ruang di sekitar Lin Suan berputar aneh. Kekuatan ruang membuat tubuhnya bergetar hebat. Ki Yin dan Yang menjadi gila dan gelisah. Beraninya kau datang lagi. Lin Suan mendengus. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan yang sangat menyedihkan dari angkasa. Tubuh binatang iblis angkasa itu jatuh, dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Tubuhnya yang awalnya transparan muncul di depan mata semua orang pada saat ini. Tidak baik. Wajah Kilin berkepala sembilan berubah dan dia bergegas mendekat. Kedua binatang void besar itu juga tampak mengerikan. Sungguh aura hitam yang mengerikan. Itu adalah kekuatan kematian. Lin Fan seharusnya memiliki hukum kematian. Apa? Ketika Kilin berkepala sembilan mendengar ini, wajahnya berubah sangat jelek. Dia tidak peduli. Dia harus menyelamatkan Great Void Beast. Itulah hukum ruang angkasa. Itu langkah. Dia tidak bisa membiarkannya mati. Ayo pergi. Mereka membawa Great Void Beast dan pergi dengan cepat. Lin Suan menggunakan pedang Yin Yang dan mengejar mereka. Pada akhirnya, mereka semua terluka. Bahkan Kilin berkepala sembilan pun memiliki luka pedang yang mengerikan di punggungnya. Ia hampir terpotong menjadi dua. Namun, dia tidak berani melawan. Dia hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Di luar Aula Yin Yang, semua orang menunggu dengan sabar. Mereka menunggu Lin Suan keluar sehingga mereka bisa menghentikannya. Selama beberapa hari terakhir, mereka merasakan fluktuasi energi di depan Aula Yin Yang. Seseorang datang. Orang-orang itu semua berdiri, mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Beberapa menggunakan teknik rahasia, beberapa mengeluarkan senjata sage, mereka siap menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka tidak akan memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi. Selain itu, mereka tidak meragukan bahwa orang yang keluar adalah Lin Suan. Lagipula, Lin Suan adalah satu-satunya yang masih berada di Aula Yin Yang. Saat Lin Fan keluar, mereka meraung dan menyerang. Orang bijak menyerang dengan gila-gilaan. Lei Zen dan murid utama lainnya ada di antara mereka. Ketika mereka menyerang bersama-sama, mereka menjadi sangat kuat. Orang-orang yang keluar langsung berteriak kesakitan. Tidak baik. Dua binatang void besar berubah menjadi hijau. Mereka tidak dapat bertahan melawan begitu banyak sage. Sial, aku bukan Lin Woody. Kilin berkepala sembilan mengerti apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini mungkin mengira mereka adalah Lin Woody. Begitu dia berteriak, suaranya tenggelam oleh energi di langit. Mereka yang menyerang mencibir. Dia bukan Lin Woody. Siapa yang dia coba tipu? Siapa lagi kalau bukan Lin Woody di Aula Yin Yang? Semua orang mengabaikannya dan menyerang dengan gila-gilaan. Pihak lainnya mencoba menggertak untuk keluar. Orang-orang ini menyerang dengan lebih ganas. Daerah di depan mereka benar-benar tenggelam. Setelah serangkaian serangan, semua orang berhenti. Pihak lain seharusnya sudah mati. Itu sudah pasti. Lei Zen tampak menonjol. Matanya dipenuhi cahaya. Jika dia tidak mati, aku akan menendang kepalanya seperti bola. Para elit kota iblis juga berdiri dan mencibir. Mereka punya banyak elit yang menyerang, tetapi pihak lain masih hidup. Sungguh lelucon. 3.949 Pada saat ini, lebih dari 10 sosok muncul di kejauhan. Masing-masing dari mereka adalah seorang Swatsage. Aura mereka kuat. Penduduk pavilion 10.000 pedang ketakutan. Ketika orang-orang di pavilion 10.000 pedang melihat ini, mereka tentu saja mengerti bahwa anak itu telah muncul. Bunuh. Tanpa berkata sepatah kata pun, pedangki yang tak terhitung jumlahnya menebas ke bawah. Pemandangan di depan mereka hancur lagi. Setelah waktu yang lama, pemandangan itu perlahan menghilang. Huff, mari kita lihat bagaimana kau mati. Mereka mencibir. Pada saat ini, semua orang memperhatikan. Di depan mereka, energi pedang menghilang. Hukum-hukum perlahan menghilang. Darah segar berceceran di tanah. Bau darah yang menyengat membuat orang mengerutkan kening. Namun, ketika mereka melihat situasi itu dengan jelas, mereka semua tercengang. Mengapa ada begitu banyak darah sage? Sisanya sepertinya tidak beres. Mereka mengerutkan kening. Lin Suan tidak memiliki sisik apapun pada dirinya. Dan mengapa mereka merasa aura iblis itu mengerikan? Mungkinkah itu bukan Lin Woody? Memikirkan kemungkinan ini, mereka segera melebarkan mata dan melihat ke depan. Pada saat berikutnya, mereka berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli kota iblis pingsan. Mereka menyadari bahwa ada beberapa iblis kuat di depan mereka. Dan salah satu di antaranya tampaknya adalah tuan muda mereka. Sembilan Kilin. Tidak mungkin. Orang-orang yang baru saja mereka serang sebenarnya adalah orang-orang mereka sendiri. Orang-orang ini pingsan. Orang harus tahu bahwa mereka tidak menahan diri saat menyerang. Mereka ingin membunuh Lin Woody. Siapa yang mengira bahwa mereka akan membunuh orang-orang mereka sendiri? Yang lain juga tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya Lin Woody yang tersisa di Aola Yin Yang? Bagaimana sembilan Kilin dan iblis lainnya masuk? Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Wajah Lei Zen menjadi gelap. Dia sedikit kecewa. Bagaimanapun, itu bukan Lin Woody. Namun, untung saja sembilan Kilin terbunuh. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah pesaing. Para pedang suci di langit terasa dingin. Anak itu masih ada di dalam. Pada saat ini, kerumunan orang meledak dalam teriakan yang tak tertandingi. Kilin berkepala sembilan dibunuh oleh mereka, begitu pula dengan iblis besar lainnya. Ini adalah hal yang mengejutkan. Bisakah kota seribu iblis membiarkan masalah ini begitu saja? Jadi apa? Siapa yang meminta dia untuk tidak mengungkapkan identitasnya? Benar sekali. Demon City juga mengambil tindakan. Apa hak mereka untuk menyalahkan kita? Beberapa orang berdiskusi. Beberapa orang mencibir. Para iblis besar di kota iblis segudang pun terbangun dan menyerbu ke depan seakan-akan mereka sudah gila. Tuan muda, tolong jangan mati. Di depan, dua iblis besar yang keluar bersama Kilin berkepala sembilan telah hancur berkeping-keping. Jiwa Kilin mereka telah hancur, dan mereka sudah sangat tidak berdaya. Tidak mungkin mereka bisa dihidupkan kembali. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak melihat ke arah Kilin berkepala sembilan. Tubuh Kilin berkepala sembilan hancur, dan darah mengalir keluar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kilin berkepala sembilan itu kuat, dan dia baru saja membuat terobosan. Dia cukup kuat untuk mengalahkan semua orang, tetapi ada terlalu banyak ahli di Aula Yin Yang. Selain itu, ada lebih dari sepuluh orang suci pedang yang kuat di antara mereka, termasuk Lei Zen. Ada juga murid utama lainnya. Orang-orang ini awalnya ingin bergerak dan membunuh Lin Suan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat sembilan Kilin, mereka tidak dapat menghentikannya. Dia langsung dibunuh. Tuan Muda, para ahli kota iblis menjadi gila. Tuan Muda mereka benar-benar terbunuh. Meskipun Kilin berkepala sembilan memiliki sembilan nyawa dan tidak akan benar-benar mati, itu tetap merupakan harga yang sangat mahal untuk membayar satu nyawa. Mengapa Tuan Muda mereka tidak menghindar? Mereka tidak dapat mengerti. Dengan kekuatan Tuan Muda mereka, bahkan jika dia tidak bisa menang, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, mereka melihat Kilin berkepala sembilan menggendong seekor binatang buas. Ketika mereka melihat binatang buas itu ditutupi dengan rune hitam, mereka pun mengerti. Itu adalah Void Beast. Kilin berkepala sembilan melindungi binatang Void, dan itulah sebabnya dia terbunuh. Pada saat yang sama, mereka mengerti mengapa Kilin berkepala sembilan muncul di Aula Yin Yang. Dia pasti bekerja sama dengan Void Beast untuk membunuh Lin Suan. Namun, tampaknya dia telah gagal. Void Beast sedang dalam situasi yang buruk. Kekuatan hidupnya lemah, dan dia bisa mati kapan saja. Mereka segera mengobatinya. Para ahli kota iblis segera mengobatinya. Pada saat yang sama, mereka menunggu. Tidak lama kemudian, hantu abadi muncul di tubuh Kilin berkepala sembilan. Awalnya, ia memiliki sembilan kepala, tetapi Lin Suan telah membunuh salah satunya. Dia sudah memiliki delapan kepala. Sekarang, dia meninggal lagi, dan kepala kedelapannya dihancurkan. Sekarang hanya tinggal tujuh kepala saja. Aula Kilin berkepala sembilan pulih dan dia hidup kembali. Namun, saat dia hidup kembali, dia meraung ke langit. Berengsek. Dia marah sekali. Dia benar-benar mati lagi. Dia tidak bisa menerima ini. Dia memiliki sembilan nyawa, tetapi pertarungan untuk dao besar sangatlah berbahaya. Bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa, dia mungkin tidak dapat mencapai akhir. Belum lagi dia telah kehilangan nyawa lain tanpa alasan. Dia meninggal tanpa alasan. Dia melirik Void Beast, yang sedang dirawat oleh para ahli mereka. Dia berbalik dan menatap ke depan. Beraninya kau menyerangku. Berani-beraninya kau membuatku kehilangan nyawaku. Tunggu saja, aku pasti tidak akan memaafkanmu atas masalah ini. Kota Iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Kilin berkepala sembilan meraung. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Pembunuhan itu gagal, dan Void Beast terluka parah. Sekarang, dia kehilangan nyawa lagi. Dia sangat marah. Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Semuanya sudah berakhir. Kilin berkepala sembilan pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Apakah mereka akan mampu menahan balas dendam kota Iblis? Orang-orang ini semua ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, Lei Zen melangkah maju dan mencibir. Siapa yang mengizinkanmu keluar? Kami membunuh Lin Woody. Siapa yang tahu itu kamu? Benar sekali. Seseorang mencibir. Bagaimana kami bisa tahu kalau kamu tidak memberi tahu kami? Terlebih lagi, bukan hanya kami. Orang-orang dari kota Iblis juga menyerang, dan mereka bahkan lebih kejam dari kami. Mungkin merekalah yang membunuhmu. Apa hakmu untuk membalas dendam pada kami? Wajah Kilin berkepala sembilan menjadi gelap ketika mendengar ini. Dia berbalik dan menatap para ahli dari kota Iblis. Para Iblis besar tampak pucat dan berkeringat dingin. Mereka berkata dengan canggung, kami benar-benar tidak tahu kalau itu kamu. Ya, Tuan Muda, kami tidak tahu Anda masuk untuk membunuh Lin Woody. Kilin berkepala sembilan memuntahkan setegup darah. Dia ingin mati. Agar cepat dan merahasiakannya, dia tidak memanggil banyak orang. Dia hanya memanggil beberapa Iblis besar dari Earth Hall. Dia juga memanggil Void Beast. Dia tidak sabar untuk membunuhnya. Dia takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah. Siapakah yang mengira rencana awalnya malah berakhir dengan menguburnya? Ayo pergi. Kilin berkepala sembilan meraung dan terbang ke langit. Dia hanya bisa menderita dalam diam. Ayo pergi. Para Iblis besar dari kota Iblis membawa binatang Void dan segera pergi. Semua orang mendiskusikan mengapa Kilin berkepala sembilan muncul di sini. Beberapa orang juga khawatir kota Iblis akan membalas dendam. Di Aula Yin Yang, Lin Suan menyilangkan lengannya. Dia tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa bernafas. Dia belum pernah melihat hal konyol seperti itu. Kilin berkepala sembilan telah kehilangan nyawa. 3950. Mereka pantas menerimanya. Lin Suan mencibir. Kemudian, dia berbalik dan kembali masuk. Dia tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya. Sembilan Kilin itu sangat menakutkan, tetapi mereka semua terbunuh seketika. Jika dia keluar, situasinya tidak akan lebih baik. Meskipun dia memiliki grit sage, dia masih dikejar oleh banyak orang. Itu tidak akan terasa menyenangkan. Aku harus memikirkan cara untuk pergi dengan tenang. Lin Suan menatap ekor di tangannya dan mencibir. Dia mendengar dari Heisan bahwa Void Beast adalah binatang suci spasial. Bulunya memiliki kekuatan ruang. Jika dia bisa menyempurnakannya, dia bisa menggunakan kekuatan ruang untuk pergi dengan tenang. Apa yang terjadi di luar Aula Yin yang menyebar dengan cepat? Adapun istana emas, semua orang di lima Aula mengetahuinya. Mereka gempar. Iblis Utara dan Naga Merah juga mendengarnya. Mereka mencibir. Mereka sedang mencari kematian. Mereka pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh mereka menyerang secara diam-diam. Tak lama kemudian, mereka mengerutkan kening lagi. Orang-orang ini berkumpul di luar Aula Yin yang untuk menangkap Lin Suan. Sembilan Kilin tertipu kali ini. Tapi bagaimana dengan kali berikutnya? Akankah Lin Suan mampu menahan begitu banyak serangan mengerikan jika dia keluar? Terutama pavilion 10 ribu pedang. 10 pedang sage lainnya datang. 20 sword signs bersama-sama memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Semua orang ketakutan. Tidak, kita harus segera menemukan anak itu. Ayo kita pergi ke Aula Yin yang juga. Naga Merah, Iblis Utara, Murong King Cheng, dan Li Hong Siu semuanya bergerak. Wang Xiao Feng, Gu Ili, dan yang lainnya yang masih berada di luar Aula Yin yang juga ikut bergerak. Mereka berkumpul dan bergegas menuju Aula Yin Yang. Tentu saja, mereka tidak langsung ke sana. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah jika ditangkap dan digunakan untuk mengancam. Mereka bersembunyi dalam kegelapan dan sangat cemas. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan kakak senior Lin. Mereka khawatir tentang kota air langit. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk mengumpulkan teratai emas dausurgawi dan masuk juga. Akan tetapi, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Bagaimanapun, mereka semua adalah jenius papan atas. Meskipun mereka terlambat memasuki kota suci, mereka masih bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Oleh karena itu, mereka mengejar Lin Suan. Tetaplah dalam kegelapan dan tunggu kami memeriksanya. Li Hong Siu menyarankan. Memang, tidak pantas bagi orang-orang kota tanpa tanding untuk menunjukkan wajah mereka. Namun, mereka bukanlah orang-orang kota tanpa tanding dan masing-masing dari mereka memiliki status khusus. Orang-orang itu tidak akan berani bertindak gegabuh. Katak itu pun berteriak. Sial, kelompok orang ini terlalu hina. Aku akan menenggelamkan mereka dengan minyak urap. Mereka bergegas keluar. Mata orang-orang dari Aula Yin yang berbinar saat melihat mereka. Mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah teman-teman mereka dari Kabupaten Lin. Haruskah mereka bergerak? Setelah mengamati lebih dekat, mereka menyadari bahwa meskipun orang-orang ini adalah teman-teman Lin Suan, mereka semua memiliki identitas mereka sendiri. Lebih jauh lagi, mereka bukan dari Peerless City. Misalnya, Li Hong Siu, Putri Raja Suci, apakah Anda berani menyerangnya? Orang-orang ini ragu-ragu. Lei Zen mencibir. Tidak masalah. Karena mereka ada di sini, itu berarti orang itu benar-benar ada di dalam. Asal dia keluar, dia pasti akan mati. Orang-orang ini menunggu dengan lebih sabar. Setelah itu, katak itu mulai memprovokasi mereka. Mulutnya benar-benar bau, menyebabkan wajah beberapa ahli menjadi gelap. Kemudian, ia mulai memburu katak tersebut. Namun, kodok itu sangat kuat dan sangat mengenal tempat ini. Meskipun dikejar oleh puluhan orang, ia masih bisa pergi dengan tenang. Setelah beberapa hari, katak itu kembali dengan penuh semangat. Para orang suci begitu marah hingga mereka menggertakkan gigi. Naga merah mulai memasang banyak formasi. Bagaimanapun, formasi lebih berguna dalam pertempuran sesungguhnya. Dia memutuskan untuk menyiapkan beberapa susunan teleportasi untuk memindahkan anak itu. Murong King Cheng, Li Hong Siu, Iblis Utara, dan yang lainnya juga khawatir. Mereka semua menunggu. Namun, saat ini, Lin Suan tampak sangat santai di Aula Yin Yang. Dia memegang kulit binatang yang hampir transparan di tangannya. Kulit itu terus berputar saat dia memurnikannya dengan api dewa. Itu adalah kulit binatang dari binatang hampa. Lin Suan memotong sebagian ekor binatang itu dan mengupas kulitnya. Dia juga tidak menyianyikan daging binatang itu. Dia mengawetkannya dengan sempurna. Semua ini adalah hal yang baik baginya untuk mempelajari hukum spasial. Dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya sekarang, tetapi ketika dia punya kesempatan, dia pasti akan membawanya keluar untuk mempelajarinya. Lin Suan memurnikan ki iblis pada kulit binatang itu. Kemudian, dia terus memolesnya dan menanamkan tanda jiwanya di atasnya. Sebelumnya, dia telah menggunakan jiwa pedang naga agung untuk membersihkannya beberapa ratus kali. Dia telah menyingkirkan semua jiwa yang tersisa di atasnya. Sekarang kulit binatang itu tak lagi terhubung dengan binatang hampa, dia bisa menggunakannya tanpa khawatir. Setelah selesai, Lin Suan menutupi tubuhnya dengan kulit binatang itu dan menghilang dalam sekejap. Sungguh ajaib, Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar dan memakainya. Kemudian, dia merasakannya dengan saksama, tetapi dia tidak bisa merasakannya. Ki iblis di dalamnya telah lenyap sepenuhnya. Itu memang hal yang baik. Void bis itu terlalu menakjubkan. Itu benar-benar divine bis. Memang, itu sungguh terlalu bagus. Itu bagaikan kesayangan surga. Misalnya, sembilan kilin dan garis keturunan binatang hampa semuanya luar biasa. Belum lagi naga, burung phoenix, dan kilin. Dia seharusnya bisa pergi sekarang. Lin Suan mengenakan kulit binatang dan berjalan keluar dari Aula Yin Yang. Saat sampai di pintu, dia ragu sejenak. Lalu, dia keluar. Dia berlama-lama di luar. Melihat ada sesuatu yang salah, dia bergegas kembali. Namun, dia menyadari bahwa setelah dia keluar, orang-orang di depannya tidak bereaksi sama sekali. Mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Itu hebat. Lin Suan sangat gembira. Tampaknya kekuatan ruang telah sepenuhnya menyembunyikannya. Lin Suan sengaja melangkah maju beberapa langkah dan berjalan di depan orang-orang ini. Pada akhirnya, tidak ada yang bereaksi. Hanya Lei Zhen yang menunjukkan ekspresi ragu. Kilatan cahaya tak berujung melintas di matanya saat ia mencoba mencari. Akan tetapi, dia tidak menemukan apapun dan mengalihkan pandangannya. Lin Suan diam-diam menghela napas lega. Bahkan Lei Zhen tidak dapat menemukannya, apalagi yang lainnya. Dia harus memperhatikan dengan seksama siapa yang menjadi targetnya. Apa yang dilihatnya membuatnya takut. Hampir semua keluarga besar di kota Suci kecuali kota Usuang memiliki orang di sini. Sialan, itu benar-benar sesuatu. Namun, itu masuk akal. Asal Yin yang tidak lebih lemah dari hukum spasial. Jika dia bisa mendapatkannya, seberapa mengerikankah itu? Dia mengingat semuanya. Jika dia punya kesempatan, dia akan membunuh mereka satu per satu. Dia tidak hanya melihat orang-orang ini, tetapi dia juga melihat teman-temannya. Naga Merah, Murong King Cheng, Li Hong Siu, Kodok, dan yang lainnya juga ada di sini. Hal ini membuat hati Lin Suan terasa hangat. Dia berjalan mendekat dan mengirim transmisi suara ke Murong King Cheng dan Li Hong Siu. Murong King Cheng tertegun. Namun, setelah mendengar transmisi suara Lin Suan, dia segera tenang. Saudara Suan, apakah itu Anda? Lin Suan berkata dalam hati. Ini aku. Sebelumnya, sembilan kilin membawa binatang buas dan melintasi angkasa untuk membunuhku. Aku malah membunuh mereka. Aku memperoleh sepotong kulit binatang buas dan memurnikannya. Sekarang, aku menggunakan kekuatan ruang untuk menyelinap keluar. Mereka tidak bisa melihatku. Terima kasih telah menonton!